Pengamat sepak bola Tommy Wally membeberkan pandangannya perihal batalnya Timnas Indonesia U23 ikut Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Menurut pria yang akrab di Sapa Bung Tawel, kondisi ini tak lepas dari salah urus Timnas. Sentil PSSI Bung Tawel sebut Timnas Indonesia salah urus sampai gagal ke Piala AFF U23 2022. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI pada Jumat 11 Februari 2022 mengumumkan Timnas Indonesia U23 batal tampil di Piala AFF U23 lantaran ada 7 pemain yang terinfeksi COVID-19. Dalam pernyataannya PSSI meminta maaf karena situasi tersebut. Dalam kanal Youtubenya, Gocek Bung Tawel yang diunggah pada 13 Februari 2022, Tommy Wally mengakui sangat kecewa dengan kabar tersebut. Bung Tawel bahkan menyebut nasib sial yang mendara Timnas Indonesia U23 merupakan gambaran kegagalan PSSI mengurus tim nasional. Ini jelas saat membalukan, sangat mengecewakan dan menyedihkan. Ini menunjukkan betapa buruknya manajemen pengelolaan Timnas, kata Tawel. Selain itu, ia menanggapi setir kabar adanya 7 pemain dan 1 ofisial pemain Timnas Indonesia yang terpapar COVID-19 benar-benar nyata dan bukan karena salah ketik. Alasan ia mengatakan hal demikian, karena sebelumnya sempat heboh laporan dari salah satu klub kontestan Liga 1 yang mengeluhkan adanya salah ketik nama pemain terpapar COVID-19 oleh pihak penyelenggara. Semoga itu bukan salah ketik. Jadi kalau nggak salah ketik, semoga cepat pulih, cepat sembuh, dan kembali bermain bola memperkuat klub dan program Timnas. Ujar Tawel Beberapa jam sebelumnya, pihak AFF juga tengah memperbarui kondisi penyiapan grup Piala AFF U23 setelah Indonesia menyatakan diri mundur dari turnamen. Papsennya Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2022 tentu membuat peluang bagi Malaysia untuk lolos ke semifinal sangat terbuka. Dalam ajaib berlangsung di Kamboja tersebut, Malaysia tergabung di grup B bersama Los dan Myanmar. Sejatinya, juara bertahan Timnas U23 Indonesia juga berada satu grup dengan mereka. Namun tim Besutan Sintayong memutuskan untuk mengundurkan diri menjelang hari keberangkatan ke Kamboja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!